. Masih ingat Baim Cilik, artis cilik berwajah imut yang dikenal melalui sinetron Tarzan Cilik bersama Raffi Ahmad dan mendiang Olga Syahputra. Ketenaran serta punya banyak uang ternyata tak menyilaukan bocah bernama lengkap Ibrahim Halil Al-Katiri. Ia meninggalkan dunia hiburan untuk fokus pada pendidikannya. Bukan sekadar pendidikan umum, Baim Cilik memilih masuk pondok pesantren untuk mendalami ilmu agama. Beberapa waktu lalu, kabarnya pun muncul di sosial media setelah diposting aktor Toku Wisnu. Dari caption yang dituliskan suami artis Siren Sungkar, Baim Mondok di pesantren Imam Buhori Solo. Tak sendirian, kakak Baim juga menempuh pendidikan yang sama di sana. Sama seperti orang tua Baim Cilik, Halil Fuad Al-Katiri dan Sakinah Talib, deretan artis ini juga memutuskan untuk menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren. 1. Pipik Dian Irawati atau Umi Pipik Dua buah hati Umi Pipik dan mendiang Ustaz Jeffrey Al-Bucori, Adiba Hanza Az-Zahra dan Abizar masuk pesantren yang sama dengan sang ayah. Namun sekarang tinggal Abizar yang di pesantren, sementara Adiba melanjutkan pendidikan di sekolah umum. 2. Primus Justisio dan Jihan Fahira Pasangan selebriti Primus Justisio dan Jihan Fahira ingin agar anaknya bisa mendapatkan ilmu dunia dan akhirat. Akhirnya mereka menyekolahkan putri sulungnya ke pondok pesantren. Jadilah, Lana Devia Justisio tumbuh menjadi gadis cantik nan anggun dengan busana tertutupnya. 3. Ayu Azhari Mungkin banyak yang tak tahu kalau anak laki-laki Ayu Azhari sekolah di pondok pesantren. Ayu Azhari punya harapan mendalam agar anaknya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. 4. Ustaz Solmet dan April Jasmine Meski masih berusia sangat kecil, putra sulung pasangan Ustaz Solmet dan April Jasmine, Sultan dititipkan ke pondok pesantren untuk menimba ilmu. Tentunya keputusan mengirim anaknya ke pesantren di usia 5 tahun adalah kemauan si anak yang kemudian didukung olehnya dan istrinya. 5. Arzeti Bilbina Pondok pesantren dipilih Arzeti Bilbina sebagai tempat belajar putra pertamanya saat menempuh pendidikan SMP. 6. Raul Lemos dan Chris Dayanti Ini juga tak banyak yang tahu kalau putra Raul Lemos dari pernikahan pertamanya, Abdillah Alhadad Ngondok di pondok pesantren Darunajah, di kawasan Jalan Ulujamiraya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!